Oleh karena jadi filsafat yang harus kita terapkan dalam dakwah itu Seperti yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW Ketika mereka Jibril memaksa Menekan Nabi kita Muhammad untuk mendoakan yang tidak baik kepada ahlu ta'if Maka setiap kali paksa beliau katakan Jadi kalau semua mereka tidak, mereka tahu, tidak bakalan Jadi Ustaz disini Ini lingkungannya Ustaz Semua kalian tahu dengan Ustaz Tentunya kalian akan menghormati Ustaz, memuliakan Ustaz Ustaz masuk kalian berdiri dan sebagainya Tapi kalau di luar sana mana yang tahu Tidak ada yang berdiri Tidak ada yang menghormati Tidak ada yang memuliakan Karena itulah sifatnya manusia Sifat standar manusia itu adalah Al-Mushah Musah itu apa? Perhitungan Kamu baik, aku baik Kamu tidak baik, ya aku memperlakukan kamu tidak baik Itu sifat standar manusia seperti itu Nah sehingga bah Kalau semua mama kita itu disini kemudian ada yang tidak berdiri Ya mungkin kalau semua mama kita menegur, kenapa kamu tidak berdiri Disini sopan santurnya itu kalau guru datang itu berdiri Kamu ikuti teman-teman kamu yang lainnya Biar kamu menjadi seperti mereka Nah silahkan ditegur, tidak jadi masalah Tapi tidak di luar sana Kita pergi ke TP misalnya Pergi ke tempat mall dan sebagainya Kemudian mereka tidak menghormati kita Ya jangan kita Tegur mereka Loh kenapa kamu tidak menghormati saya? Karena kita tahu, mereka tidak paham Nah jadi Pengetahuannya semacam itu harus tertancap dalam diri kita Mereka itu melakukannya karena mereka tidak tahu Itu rata-rata seperti itu